Halo sahabat kismis, dari namanya saja sudah bisa dipastikan jika desa ini bukanlah desa biasa. Meski keberadaannya masih menjadi misteri, namun kengerian desa ini sudah banyak diketahui. Bagaimana tidak menakutkan jika kamu hanya bisa masuk ke sana tanpa bisa kembali keluar lagi dari sana. Sudah bisa dipastikan jika masuk ke sana sama saja dengan mengantar nyawa kamu sendiri. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel kismis. Misteri desa mistis Gondomayit Masuk ke sana berarti mengantar nyawa. Konon katanya desa ini hanya mengincar para pendaki yang tersesat ataupun melanggar pantangan dari sang jurukunci. Desas-desusnya desa Gondomayit bermula dari sebuah desa yang terkena wabah penyakit. Guna menghindarkan semua penduduknya yang masih sehat agar tidak terkena wabah, maka sebagian penduduk yang terkena penyakit diasingkan ke atas bukit dan dibiarkan begitu saja. Namun ada seseorang dukun bernama Nyai Tili, saat itu tetap berusaha menyembuhkan para penduduk yang diasingkan. Satu persatu mayat itu pun dia kuburkan sendirian dan lama-lama kesehatannya Nyai Tili yang kian memburuk akhirnya membuat dia tewas seperti yang lainnya. Konon katanya para roh-roh warga dan Nyai Tili menjadi arwah penasaran dan sering menampakkan berbagai wujud untuk mengelabui siapapun yang tanpa disengaja masuk ke area bukit. Setiap ada orang yang naik ke sana sudah dipastikan dia mengantar nyawanya karena tidak pernah ada yang bisa kembali setelah memasuki bukit tersebut. Dan menurut mitosnya, desa mistis tersebut seringkali disebut juga desa gondol mayat. Sudah banyak yang mencoba untuk menerobos desa tersebut yang hanya bisa dilihat melalui mata batin saja. Meski belum bisa diketahui di mana letak pastinya kengerian desa ini cukup membuat merinding. Dan jika Anda pun tidak akan cukup berani untuk menjajakan kaki Anda ke sana. Waspadalah tetap berpegang teguh pada Tuhan meski mereka itu ada. Derajat kita manusia lebih tinggi dari mereka. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kisnis